Halo, bertemu lagi di tutorial terkait Ankong. Saya akan berlanjut membahas fitur ini, clusters slash ngrams. Jadi fitur ini bisa berguna untuk dua hal ini. Jadi di video kali ini saya akan membahas clusters. Dan cluster ini bermanfaat apabila kita ingin mencari rangkaian kata ataupun frase yang terdiri atas dua ataupun lebih kata berdasarkan satu kata target yang ingin kita fokuskan. Jadi untuk mengkonkretkan ide tersebut kita perlu load dulu korpusnya. Saya akan gunakan webscraping cerpen 2010. Ada 25 files di sana. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, cluster memungkinkan kita untuk memfokuskan perhatian pada satu kata dan mencari frase ataupun kata lain yang muncul dengan kata tersebut di dalam korpus. Jadi misalnya kita ingin mencari kata malam. Rangkaian kata apa sih yang sering muncul dengan kata malam di dalam korpus. Jadi kita akan membicarakan ini nanti. Kalau kita jalankan start. Jadi kita lihat di sini ada empat informasi. Frag adalah token frequency, frekuensi kemunculan dari cluster ini atau frase ini. Sedangkan range ini adalah menunjukkan di berapa berkas korpus frase ini muncul. Jadi range 7 ini menunjukkan bahwa frase malam itu muncul di 7 dari 25 berkas korpus ini. Jadi range itu menunjukkan persebaran dari frase di kolom ini. Dan tabel ini diurutkan berdasarkan frekuensi, by default, sort by freq. Dan tentunya kita bisa mengklik di sini untuk melihat concordance dari clusternya. Oke, itu dia. Dan kalau kita lihat settingnya, di sini ada cluster size, minimum 2, dan maximum 2. Jadi minimum 2 artinya paling sedikit clusternya, gugusan katanya itu, terdiri dari 2 kata. Di mana salah satunya adalah kata target yang kita cari tadi, yaitu malam. Maximum adalah 2. Jadi clusternya hanya terdiri dari 2 kata. Dan kita tentunya bisa mengubah ini menjadi misalnya maximum clusternya adalah 3. Jadi dengan settingan seperti ini, Angkong akan mencari cluster dengan kata malam yang terdiri atas paling sedikit 2 kata ataupun 3 kata cluster. Jadi kita bisa start. Dan kita lihat di sini ada yang terdiri dari 3. Ini dia, malam yang tak, malam-malam yang, malam begini saya, malam berkesiur tak, ya. Itu jadi 3 cluster, dan ini 2 cluster, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa malam berkesiur tak, 1 cluster, yang terdiri dari 3 kata. Malam berkesiur adalah 1 cluster, yang terdiri dari atas 2 kata. Oke, itu dari cluster size. Dan tentunya kita bisa di sini mengatur minimum frekuensi dari cluster yang ingin kita cari. Saya akan kembalikan dulu cluster size-nya menjadi 2. Minimum frekuensi dari cluster yang ingin kita cari juga bisa kita tingkatkan. Misalnya, paling sedikit frase ini harus muncul 2 kali. Frase dengan kata malam harus muncul 2 kali. Dan kalau kita jalankan, jumlah frasenya lebih sedikit, ya, menciut. Karena sebagian besar frasenya dengan kata malam muncul hanya 1 kali. Itu minimum frekuensi, jadi kalau kita tingkatkan minimum frekuensi ini menjadi lebih tinggi, kita akan bisa melihat frase yang umum muncul dengan malam. Oke, dan kita juga bisa mengatur minimum range-nya. Misalnya, kita hanya ingin mencari cluster, gugusan kata yang harus sebarannya cukup tinggi. Jadi paling sedikit kita ingin melihat bahwa cluster itu muncul di 3 korpus. Kalau kita start, ya, jumlah cluster-nya semakin mengecil. Oke. Kemudian, kalau kita lihat sorting-nya, kita bisa sort by frequency, by range, ya, sort by range, dan by word, ya. Jadi di-sort dasarkan alfabet, secara alfabetis. word and, begitu, ya, secara alfabetis. Dan tentunya kita juga bisa mengatur di sini search term position. Apakah kita ingin search term ini, kata target yang kita jadikan dasar untuk mencari cluster, ada di sebelah kiri, seperti ini, atau ingin di sebelah kanan. Jadi kita bisa ubah ini, kemudian klik start, dan kita bisa lihat bahwa makan malam, tengah malam, malam-malam, pada malam, suatu malam itu adalah cluster atau frase dengan malam, di sebelah kanan, dan cukup dominan. Muncul di korpus, dan juga memiliki persebaran yang cukup, ya, kurang lebih, tidak terkonsentrasi di satu korpus saja. Kemudian ada sort by prob. Prob ini adalah transitional probability. Jadi transitional probability ini menunjukkan peluang munculnya kata kedua setelah kata pertama, ya. Seberapa tinggi sih peluang kata pertama ini diikuti oleh kata kedua dan kata yang lain, oke. Jadi kalau kita jalankan ini, start, and count, akan sedikit komplain bahwa kita harus mengatur, untuk mencetang sort by prob dengan mengaturnya terlebih dahulu di tool preferences. Jadi kita menuju ke settings, tool preferences, kemudian di cluster ngrams, kita centang transitional probability between first and other words. Kita klik apply, kita sort by frag, Dan kalau kita lihat di sini, probability dari kata makan diikuti oleh malam di dalam korpus adalah 1, artinya hampir 100% di korpus yang kita miliki, makan, diikuti oleh malam. Dan tengah diikuti oleh malam hampir 100% juga. Itu yang dimaksud dengan probability. Kalau kita ganti, misalnya mengubah search termnya, kita lihat posisi atau transitional probability apabila kata pencariannya, search termnya ada di sebelah kiri. Kita klik start, jadi probabilitasnya menurun ketika malam itu di sebelah kiri, jadi sekitar 8% peluang itu muncul setelah malam di dalam korpus. Jadi di sini kita lihat bahwa prediksi bahwa suatu kata mengikuti kata yang lain bisa berbeda tergantung posisi dari kata target yang kita cari. Karena tadi kata target kita malam di sebelah kanan, kita memiliki lebih tinggi peluang untuk bisa menebak bahwa dalam hal ini kata makan hampir 100% diikuti oleh malam. Jadi probabilitas transisi dari kedua kata itu bisa berbeda tergantung posisi masing-masing kata ini di dalam kluster. Oke, jadi ya saya pikir sudah mengklik ini ke concordance sudah, kemudian fitur short by probability sudah, dan juga fitur-fitur di kluster size dan minimum frequency. Baik, saya pikir sekian dan sampai bertemu lagi. Terima kasih.